Intro FC Dallas umumkan Martin Paz Cidera Tidak ada nama Martin Paz dalam squad FC Dallas saat bertandang ke markas SJ Artquagas Kipara timnas Indonesia tersebut tidak masuk ke dalam squad karena mengalami cidera FC Dallas pun memberikan penjelasan tentang alasan absennya pemain timnas Indonesia tersebut Penjaga kawang Martin Paz absen di malam ini karena cidera pergelangan tangan ringan tulis keterangan resmi dari FC Dallas Lionel Messi dan kawan-kawan bahwa Inter Miami juara musim reguler MLS Inter Miami mengalahkan Columbus Crew di laga wilayah timur Kemenangan itu sekaligus menegaskan bahwa VCD juara musim reguler di Major League Soccer 2024 Inter Miami mempercayai kelas men wilayah timur dengan koleksi 68 poin Hasil ini membuat Inter Miami mereglar supersi lantaran juara musim reguler di MLS Ini menjadi trofi kedua yang dimenangkan oleh klub David Beckham tersebut setelah tahun lalu memenangkan League Cup Viva bakal putuskan nasib Israel di hari ini Viva akan menggelar pertemuan di Surik di hari ini Kabarnya nasib Israel akan ditentukan dalam rapat tersebut Sesuai keindah jika tidak ada halangan Viva akan mengambil keputusan soal nasib dari Israel Sebelumnya sang presiden Viva Yannick Yannick Infantino berjanji Akan mengambil keputusan dalam pertemuan Dewan di bulan Oktober Romelu Lukaku manggir lagi dari timnas Belgia Timnas Belgia lagi-lagi tak dapat mengandalkan Romelu Lukaku Pada dua laga di ajang UEFA Nation League pada tanggal 10 dan juga 14 Oktober nanti Seperti bulan yang lalu top score sepanjang masa milik Belgia tersebut Telah menolak panggilan dari pelatih Domenico Tirisco Dengan Dali ingin fokus ke klubnya yakni Napoli Lukaku merasa masih belum dapat beradaptasi dengan baik di Napoli Kondisi fisiknya pun dirasa belum prima Itu sebabnya dia lagi-lagi memutuskan menggerdari panggilan timnas Belgia Awal burka AC9 di Liga Champion Dua laga sudah dilalui AC9 di Liga Champion musim ini dan dua-duanya kalah Dan jadi awal yang buruk bagi Rossoneri Hasil itu membatas AC9 sementara duduk di urutan ke-29 Liga Champion Dengan 0 poin dari dua laga dan minus 3 gol dalam produktivitas gol Bosni Cessny resmi bergabung dengan Barcelona Cessny resmi batal pensiun dari dunia sepak bola Kini dia resmi bergabung dengan FC Barcelona Barcelona dan Cessny telah mencapai kesepakatan agar penjaga kawang tersebut Bergabung dengan klub hingga tanggal 30 Juni 2025 Bunyi pernyataan dari Barcelona Rhys James sedikit lagi bakal come back Ada kabar back datang bagi Chelsea Back andalan mereka yani Rhys James Mengindikasikan bahwa ia akan segera kembali memperkuat The Blues lagi Ia menyebut bahwa kondisinya sudah jauh membaik Dan ia berharap bisa lekas merombot kembali bersama sekuat The Blues Luis Dias gacor tapi masih bisa lebih ganas lagi di Liverpool Luis Dias di musim ini langsung tampil tajam bagi Liverpool Sejauh ini ia telah mengemaskan 5 gol dari 6 pertandingan Dan pemain asal Colombia itu juga mencatatkan 1 asis Dan penampilan aplik dari Luis Dias tersebut mendapat perhatian dari Alexis McAllister Ia pun ikut senang melihat sang rekannya tersebut tampil gacor di awal musim ini bersama Liverpool McAllister mengatakan bahwa penampilan dia sekarang ini masih belum 100% Ia yakin bahwa mantan pemain dari FC Porto tersebut bisa lebih ganas lagi ke depannya Usai jadi juara Biala Dunia McAllister kini bermimpi jadi juara Liga Champion McAllister merupakan salah satu pilar timnas Argentina di Biala Dunia 2022 Qatar Dan Alexis McAllister kini bermain di Liga Champion bersama Liverpool Dan setelah mencicipi rasanya bermain di kompetisi tersebut Ia kini bermimpi untuk bisa menembus partai final dan menjadi pemenang Tentu saja ini adalah mimpi bagi sebagian orang Memenangkan Biala Dunia adalah sebuah kejutan ucapnya Seperti dilahsir dari Liverpool Liverpool disebut sebagai calon kuat juara Liverpool baru memenangi enam pertandingan di pintas Liga Inggris musim ini Hasilnya mereka menang lima kali dan kalah satu kali Sekarang ini Liverpool langsung disebut sebagai salah satu kandidat juara Liga Inggris musim ini Khususnya oleh para pendukungnya sendiri Namun menurut Arne Slott ia mengaku tak sepakat dengan anggapan tersebut Ia menganggap bahwa hal itu tidak realistis pasalnya kompetisi masih baru dimulai Rekor anbiten Real Madrid berakhir di markas Lille Real Madrid menelan kekalan dalam lawatannya ke markas Lille Hasil buruk itu membuat rekor anbiten alias tak terkalahkan Los Blancos kini berakhir Pertandang ke State Piermori Real Madrid takluk dengan skor akhir 0-1 Lille meraih kemenangan berkat gol dari penalti Jonathan David Los Blancos dihukum penalti setelah Eduardo Camavinga melakukan handsball di dalam kotak penalti Sebelumnya Real Madrid memiliki rekor anbiten sebanyak 36 pertandingan kompetitif Terakhir kali mereka menelan kekalahan Yang dipada ajang Copa del Rey melawan Atletico Madrid pada awal tahun ini Tampil moncar melawan bolonya Ryan Graves Dapat pujian dari sang pelatih Liverpool sanggup mengalahkan bolonya pada lega kedua Liga Champion Bermain di NFL Stadium tim tuan rumah menang dengan skor akhir 2-0 Gul-gul di masing-masing babak dari Mike Alistair dan Jika Mehmet Salah Membawa Liverpool meraih dua kemenangan dari dua pertandingannya di Eropa Pasca pertandingan slot memuji penampilan dari sang gelandang di sepanjang musim Menurutnya Ryan Graves Begitu solid dalam memainkan peran di lini tengah si merah Lewati Didier Drogba Mohamed Salah jadi orang Afrika tersubur di Liga Champion Pindah Liverpool yang ini musalah mencatatkan rekor baru setelah menciptakan gul ke gawang bolonya Yang menjadi pemain Afrika tersubur dalam sejarah Liga Champion Setelah berhasil mencatatkan satu gul ke gawang bolonya Musalah menjadi pemain Afrika yang paling tajam dalam sejarah UCL Ia kini mengoleksi 45 gul di kompetisi elit Eropa tersebut Musalah melewati 44 gul milik Didier Drogba Sementara Samuel Eto'o menempat di posisi ketiga dengan torehan 30 gul Selain musalah Arne Sloot juga mengukir rekor yang apik Ia menjadi pelatih Liverpool pertama Yang memenangkan 8 dari 9 pertandingan pertamanya saat menangani Liverpool Kejutan Bayer Munchen kalah dari Alston Villa Bayer Munchen di luar dugaan takluk menghadapi Alston Villa pada lega kedua Liga Champion Bermain di Villa Park Tim tamu menyerah dengan skor akhir 0-1 Munchen sebetulnya mendominasi penguasaan bola di Villa Park Namun mereka selalu menyianyikan kesempatan yang ada Dan akhirnya dihancurkan oleh gul spektakuler dari John Duran di menit ke-79 Juventus menang dramatis atas RB Leipzig Juventus sukses mengandaskan RB Leipzig dengan skor akhir 3-2 pada lega MESD kedua Liga Champion Juventus sejatinya dua kali tertinggal akibat dua gul dari Benjamin Sesko Bahkan Juventus harus bermain dengan 10 pemain usai sang keeper di kartu merah Namun mental pemenang Juve kini berbicara Dua gul dari de San Flavik sukses memaksa skor menjadi imbang sebelum akhirnya Francisco Concecao menciptakan kru kemenangan tim tamu Tiga wakil La Liga tumbang bersamaan di Liga Champion Wakil La Liga kompak tumbang bersamaan di Liga Champion tadi malam Girona Atletico Madrid dan juga Real Madrid tak luk dari lawan-lawannya Ada catatan buruk soal tiga kekalan yang ditelan oleh Girona Atletico Madrid dan juga Real Madrid Kota mencatat ini pertama kali terjadi di Liga Champion Bahwa tiga tim dari La Liga kalah bersamaan dalam waktu semalam Hasil ini membuat Girona Atletico Madrid dan juga Madrid Kini tercecar dalam persaingan Liga Champion Real Madrid tertahan di urutan ke-17 dengan koleksi tiga poin Sementara Atletico berada di posisi kedua tiga dan Girona terlempar dari peringkat ke-30 Kelasemen Liga Champion UC MSD yang kedua 7 tim masih 100% MSD kedua Liga Champion musim ini tuntas sudah Dan kini di kelasemen Liga Champion untuk sementara Ada 7 tim dari 36 tim mampu meraih hasil 100% Di pampuan kelasemen Borussia Dortmund bertengger di posisi teratas Borussia Dortmund bertengger di posisi teratas sebagai satu-satunya tim Yang sudah membuat 10 gol sejauh ini Sedangkan Preston Benfica berada di dua anak tangga berikutnya Dengan sama-sama mencetakkan 6 gol Setelah itu posisi berikutnya Dikuti oleh Leverkusen, Liverpool, Aston Villa, dan Juventus Sebagai empat tim yang lain Yang kini belum kehilangan poin sejauh ini Lega MU vs Porto jadi langkah penghakiman bagi Eric Ten Hag Manchester United menghadapi FC Porto di Liga Eropa Dan Eric Ten Hag sangat membutuhkan kemenangan Dan telah mendapatkan dukungan dari para pemainnya Terutama untuk menyelamatkan karirnya Pemen Manchester United berjanji akan membantu Sang Nakoda Agar skenario itu tidak terjadi Selain itu kemenangan juga dibutuhkan Agar kondisi tim kembali kondusif selama cedah internasional dalam waktu yang dekat Pep Guardiola jadikan bintang Barcelona sebagai target transfer pengganti Rodri Man City tengah menghadapi tantangan besar setelah cedera yang dialami oleh pemain kunci mereka Yanni Rodri Cedera tersebut membuat manajer Pep Guardiola mencari solusi di lini tengah Dan nama Frank Diong dari Barcelona kini dikabarkan menjadi target utama sebagai pengganti sementara untuk posisi Rodri tersebut Laporan dari VAS mengungkapkan bahwa Guardiola memandang Diong sebagai sosok yang ideal untuk mengisi kekosongan di lini tengah Terkini Diong sendiri sebenarnya sudah ditawari kontrak baru dari Barcelona Namun sayangnya hingga sampai saat ini Diong belum mau untuk menandatanganinya Florian Wirth Masuk Dalam Belanja Milik Arsenal Kelandang bayar Leverkusen Yanni Florian Wirth dikabarkan masuk ke dalam daftar belanja Arsenal di bursa transfer musim mendatang Ketertarikan Arsenal terhadap Florian Wirth semakin kuat setelah pemain berusia 21 tahun tersebut Tampil cemberlang di ajang Bundesliga Jerman Keputusannya untuk tetap bertandi Leverkusen di musim ini menunjukkan komitmen dan juga ambisi Wirth untuk bisa Meraih sukses yang lebih besar Namun laporan dari media Jerman Yanni Bill menyebut Bahwa Florian Wirth kemungkinan besar akan meninggalkan klub pada musim panas mendatang Terima kasih telah menonton!